Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series Jumpa lagi dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur cerita love story in the series Yang pastinya semakin menegangkan dan penuh drama Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Bagaimana Ken yang saat itu dirinya masih memikirkan Atau membayangkan bagaimana momen-momen saat dirinya makan bersama dengan Maudie di tepi jalan ya kawan-kawan Dan tidak hanya itu, di episode yang akan datang Kita juga akan melihat bagaimana imajinasi atau hayalan dari Ken akan terjadi ya kawan-kawan Mudah-mudahan ini adalah kenyataan bukan hanyalah mimpi Seperti yang kita lihat pada foto ini Terlihat bagaimana Ken dan juga Maudie yang sedang makan di tepi jalan ya kawan-kawan Seperti yang telah kita ketahui Ken dan Maudie juga pernah merasakan momen-momen seperti ini ya kawan-kawan Pada saat itu Ken dan Maudie makan nasi uduk di pinggir jalan Namun pada saat itu Maudie yang sudah makan di rumah Dirinya tidak ikut makan bersama Ken ya kawan-kawan Maudie hanya menemani Ken untuk sarapan nasi uduk Dan pada saat itu, pada saat Arga Dana lewat Nyatanya Maudie bisa bersembunyi ya kawan-kawan Dan tidak hanya itu, apakah di episode yang akan datang Pertemuan itu tidak diketahui oleh Arga Dana ya kawan-kawan Ya seperti yang kita ketahui, apabila Arga Dana mengetahui pertemuan itu Yang pastinya Arga Dana akan marah besar ya kawan-kawan Dan tidak hanya itu, apakah hal ini hanya Ken dan Maudie yang tahu Atau justru ini adalah salah satu dari rencana Anita ya kawan-kawan Ya seperti yang kita ketahui, dalam hal ini Anita memang selalu mendukung untuk hubungan Ken dan juga Maudie ya kawan-kawan Namun Anita melakukan ini tidak semata-mata hanya untuk kebahagiaan Ken dan Maudie Namun ini semua juga untuk kebahagiaan dirinya Ya seperti yang kita ketahui, memang saat ini Anita selalu meminta uang Ataupun meminta sesuatu kepada Ken ya kawan-kawan Karena hal itulah, Anita tidak ingin melepaskan Ken sebagai menantunya Ya karena jika Ken berpisah dengan Maudie Pastinya Anita akan merasa sangat bingung ya kawan-kawan Ya karena Arga Dana tidak pernah memberinya uang Pastinya Anita hanya bergantung kepada Ken ya kawan-kawan Dan tidak hanya itu, di episode sebelumnya kita juga sudah menyaksikan bagaimana support atau dukungan dari Oma kepada Ken Agar Ken tidak menyerah untuk meluluhkan hati Arga Dana dan juga mendapatkan kembali istri tercintanya yaitu Maudie Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya bahwa Ken telah kembali ke kampus ya kawan-kawan Ken kembali ke kampus untuk menyelesaikan tugas skripsi atau menyelesaikan kuliahnya ya kawan-kawan Lalu apakah nantinya saat di kampus Ken akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada Atau justru Ken akan mendapatkan masalah-masalah baru ya kawan-kawan Mudah-mudahan saja setelah Ken menjadi mahasiswa lagi dan dirinya fokus untuk menyelesaikan kuliahnya Ini adalah salah satu hal yang baik ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan tak hanya itu pastinya kita juga akan mengingat di masa lalu saat Ken, Maudie dan juga teman-temannya masih berkuliah ya kawan-kawan Namun nyatanya setelah Ken dan Maudie menikah Mereka mengalami berbagai masalah yang cukup berat ya kawan-kawan Ya karena seperti yang kita ketahui bahwa mereka memang orang-orang hebat Dan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik Dan ya pada saat Maudie sedang makan di pinggir jalan bersama dengan Ken Mereka berdua juga berbincang-bincang ya kawan-kawan Apakah nantinya mereka akan mengunjungi sebuah tempat lagi Atau justru mereka hanya makan di situ ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa memang akhir-akhir ini Ken dan Maudie memang jarang sekali menghabiskan waktu bersama ya kawan-kawan Jangankan menghabiskan waktu bersama bahkan komunikasi saja Untuk akhir-akhir ini Ken dan Maudie benar-benar jarang ya kawan-kawan Dan tidak hanya itu apakah nantinya Emily, Wilantara, Rama, Omar dan juga Safira Akan menemukan jalan atau menemukan cara terbaik untuk mempersatukan Ken dan Maudie kembali ya kawan-kawan Seperti yang kita ketahui bahwa mereka semua menginginkan agar Maudie dan Ken tetap bersama Dan tidak hanya itu apakah nantinya yang akan terjadi ke depannya Apabila saran atau masukan dari Oma akan menjadi kenyataan ya kawan-kawan Ya seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal ini Oma lah yang memberikan saran kepada Ken Agar Ken melanjutkan kuliahnya dan menyelesaikan skripsinya itu ya kawan-kawan Semoga saja cara ini adalah cara yang paling tepat ya kawan-kawan Untuk meluluhkan hati Arga Dana Hingga akhirnya Arga Dana merestui kembali hubungan Ken dan juga Maudie Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Dengan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan Semoga pandemi cepat berlalu dan Indonesia kembali sehat seperti dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh